Oke langsung saja kita akan menyelesaikan dari soal yang sudah diberikan Kita bisa lihat dulu soalnya Kita buka akun sepadanya ya Dan kita pilih lanjut Dan kita fokus ke troubleshooting dan administrasi sistem Nah kemudian kita pilih yang ini Sesuai dengan jurusan informatika Sesuai dengan dosen pengampu Bapak Arief Budiman Kita klik Nah ini teman-teman Ada dua tipe soal Ada tipe A dan tipe B Karena saya NPM genap saya pilih yang A Kita buka dan download Nah kita simpan Bebas ya Kita telah di desktop saja Save Untuk tempat penyimpanannya Tiga jam lagi Kita buka file Kita lihat soalnya seperti apa Kita pilih enable editing Nah ini adalah soal dari ujian pembekalan PKL Untuk mata kuliah Unit kompetensi troubleshooting PC Kita baca petunjuknya baik-baik Ini sebenarnya untuk aturan ketika kita Offline ya Di lab Hubungan PC Anda dengan PC server Buka Microsoft Word Sudah Nama file Nama NPM Dan tanggal ujian Print screen semua pekerjaan dari Pratikum nomor 1 dan 4 Oke Kita langsung Ke soal yang pertama Romami pertama A Ini adalah soal teori permasalahan komputer Kerjakan di MS Word Apa fungsi dari tool berikut Yaitu The Fragment Oke langsung kita jawab di bawah sini ya The Fragment Berasal dari kata Fragment Yang artinya Pecahan Atau bagian Nah Sedangkan Sedangkan The Fragment Berarti Mengurangi Pecahan Sehingga dapat disimpulkan The Fragment Adalah Suatu proses Untuk Menyusun Kembali Pecahan tersebut Di jenis Yang sama Dan tempat Tempat Yang Sama Nah jadi The Fragment ini Dia itu Seperti Maintenance Untuk Penyimpanan kita ya Hadis kita gitu Kalau di barat kan Seperti kita Menata buku Di perpustakaan tuh Habis dibaca kan Perti berantakan Nah kita tata kembali Tujuannya agar Sistem atau komputer kita Bekerja lebih cepat lagi Oke seperti itu Untuk prakteknya Bisa teman-teman buka Explorernya Kemudian pergi ke drive Atau partisi Klik bebas Dari salah satu drive ini Kemudian kita Pilih properties Kemudian pilih tools Kemudian pilih optimize Optimize Nah Ini drive-drive Atau partisi-partisi Yang bisa teman-teman Defrag Bisa semua Atau cukup satu saja Pilih analyze Kemudian optimize Maka Keproses dubragman Akan berjalan Oke seperti itu ya Ini untuk Yang satu Yang dua Yang dua itu Kita lihat soalnya Tuliskan langkah-langkah Koneksi laptop Agar tampil di layar proyektor Nah jadi Kita menghubungkan Antara laptop kita Dengan proyektor ya teman-teman Untuk Langkah-langkahnya Bisa saya Jabarkan seperti ini Ya pastikan ya Pastikan Port Dan Kabelnya Sama Jadi ada dua jenis Yaitu CGA Dan HDMI Nah Kita sesuaikan nih Biar kita Biar kita Sebenarnya bisa Kalau kita Beda ya Beda port dan kabelnya Kita gunakan Yang namanya converter Kita bisa convert VGA menjadi HDMI Seperti itu Lebih mudahnya ya teman-teman Pastikan terlebih dahulu Kalau ingin membeli Portnya ini Port HDMI Atau dua-duanya Port VGA ada HDMI ada Itu lebih Oke Untuk selanjutnya Kita bisa tambahin Ini Oke Yang kedua Kita langsung Tancapkan Atau masukkan Kabel Ke port Nya Masing-masing Antara Ke port Nya laptop Dan ke port Nya Proyektor Kalau sudah Kita langsung Bisa pilih Mode nya Mode itu Seperti ini Kita pilih Jenis Mode nya Kita Pilih Jenis Tampilannya Output nya Nanti akan saya jelaskan Nah Seperti ini Untuk Memunculkan itu Bisa kita Gunakan tombol kombinasi Seperti Windows Pay Kalau di tempat saya Fn Plus F5 Yang ada icon Layar belahnya Jadi Tekan Tombol kombinasi Fn Fn F5 F5 Jadi kalau kita tekan F5 Seperti ini Saya jelaskan secara singkat Ini ada dua Jenis ya Untuk Pc Screen only Jadi yang tampil itu hanya laptop kita Proyektor tidak tampil Untuk duplikat Kita duplikat Apa yang Ada Apa yang tampilannya ada di Layar laptop Ya itu sama persis dengan Tampilan yang ada di proyektor Kemudian extend Extend ini berarti dia Memperbesar layar Jarak atau jangkauan layarnya itu Lebih besar gitu Ini biasa digunakan untuk Multitasking Ketika kita presentasi Yang satunya menampilkan PowerPoint Yang satunya bisa kita Buat browsing Dan lain sebagainya Yang terakhir ada Second screen only Ini adalah Hanya proyektornya saja yang nyala Untuk layar laptop Itu mati Nah seperti itu Tonton Oke Saya rasa itu saja Langkah-langkahnya Kita lanjut Ke soal selanjutnya Tuliskan langkah-langkah Membuat bootable OS Menggunakan flash disk Oke Gampang ini Ketiga ya Jadi kita bahas Selikilas Bootable itu apa sih Bootable itu Layanan yang diberikan Dari sistem operasi Kepada penyimpanan Semacam Flash disk Yang digunakan untuk Booting ke sistem Jadi kalau teman-teman Bisa install Melalui Bootable flash disk Yang bisa saya Terangkan Siapkan Siapkan peralatannya Seperti OSnya Kemudian aplikasi Buat bootable nya Biasa saya gunakan Aplikasi Rufus Dan Oh itu saja OSnya Dan aplikasi Rufus Bisa teman-teman Cari untuk Keduanya ini Oke Selanjutnya Kita buka dulu ya Kita praktekkan Kita bisa Buka aplikasi Rufus Di aplikasi Nah ini Ini OSnya Ini Rufusnya Kita buka Oh bisa kita Tambahkan Untuk peralatannya Yaitu Flash disk Dan Flash disk Jangan lupa Teman-teman siapkan Kemudian Tancapkan di Pot USB laptopnya Teman-teman Kemudian Kalau Di Flash disknya itu Ada data Penting Teman-teman Backup dulu Ini sudah ada Sebelumnya Kita ctrl A Kita pilih delete Yes Pastikan sudah di backup Karena nanti Dia akan memformat Semua isi yang ada Di flash disk Oke Siapkan peralatannya Backup File penting File penting Di flash disk Kemudian lanjut Ke proses Bootable nya Caranya seperti ini Teman-teman Sudah terbaca Untuk device nya Ya ini adalah Label dari Nama USB saya Untuk boot Selection Biarkan default Seperti ini This or ISO Karena kita akan Menggunakan ISO file Kita pilih select Untuk memilih Dari ISO file Windows 10 nya Ini klik Pilih open Dia akan masuk Dan untuk Option Biarkan default Untuk partition Skema Bisa pilih Ember atau GPT Saya pilih GPT Untuk target Sistemnya Biarkan UAV Non-CSM Untuk file system Bisa teman-teman ubah Ini sebenarnya opsi Nah kalau dirasa Semua cukup Teman-teman bisa Pilih start Kita bisa Pencil dulu Kita screenshot Screenshot aja Screenshot Oke Kita pilih start Nah ini proses Permatannya teman-teman Kita pilih ok Maka Maka Masih pendeletan Atau penghapusan Partisi Selainnya adalah Proses dari Pembuatan bootable Yang ada Tiga langkah Lima langkah Teman-teman Ada teks Lima Ini dua per lima Masih tiga lagi Kita bisa Pas Disini Terus Terus Kecepatan Oke Untuk bootable Saya rasa Sampai disini Jadi selesai ya Untuk Romawi 1 Kita lanjut ke Romawi 2 Soal perhatikan Instalasi SO Jalankan aplikasi Virtualbox Lalu install sistem operasi Oke Kita ke Yang Romawi 2 Kemudian Langkah-langkahnya Bisa kita tulis Satu ya Pertama Siapkan Aplikasi Virtualbox Dan OSnya OS ISO Kemudian Kita buka ya Bikasinya Ini di update Toolbox Harus screenshot Bikin lama Ini Harus screenshot Paste Ini adalah tampilan awal Langkah selanjutnya Kita buat Mesinnya Kita ibaratkan Kita punya PC baru Tapi kita beli dulu Perangkatnya Tapi kalau disini Kita bikin ya Cara membuat mesinnya Kita bisa pilih new Atau mesin ini Juga pilih new Sama aja Nah Muncul seperti ini Kita namai Name nya Biasanya sih Sesuai dengan nama OSnya Windows 10 Yang akan saya gunakan Type nya Microsoft Pastikan Itu versinya Sesuai dengan File ISO nya Yaitu 64 bit Kita screenshot dulu Taster 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 Selanjutnya Kita bisa pilih next Ini adalah pembuatan dari memory Default nya yaitu 2048 MB Atau 2 GB Bisa langsung pilih next Atau teman-teman ingin tambah Biar kecepatannya itu Bagus ya Cepat gitu ya Saya sarankan Jangan dikurangi Tapi ditambah Saya biar default seperti ini Kita bisa pilih next Kita pilih next Kemudian Untuk ini Pembuatan harddisk Kita pilih yang Create a virtual harddisk Now Kita akan buat Partisi harddisk nya sendiri Kita bisa pilih langsung Create Screenshot dulu Agak ngebut Sambil nunggu dari proses Bootable nya Memang memakan Banyak waktu ya Untuk ini Harddisk file tipenya Kita pilih FDI Virtual workdisk image Biarkan default default saja Kita bisa pilih next Selanjutnya Ini adalah Stroke on physical harddisk Kita pilih Dynamic allocated Setelah itu Bisa teman-teman Biarkan default Kita pilih next Selanjutnya Ini adalah Pembuatan Harddisk Penyimpanan kita Harddisk Untuk defaultnya Dia langsung Memilih 50GB Bisa teman-teman Kurangi Atau bisa Teman-teman Tambah ya Kita bisa kurangi Mungkin Di 40 aja Nah segitulah Kalau sudah Kita pilih Create Ini melihat Dari spesifikasi Laptop teman-teman semua Kita pilih Create Nah Mesin sudah Berhasil kita buat Untuk komponen-komponennya Bisa dilihat disini Teman-teman Kita bring screen lagi Mesin sudah bisa Dibuat nih Faster Selanjutnya Kita akan melakukan Penginstalan Untuk Seperti Kita melakukan manual Kita harus masukkan OSnya Bisa melalui setting Dan storage Kemudian 4T ini Kita pilih Yang ini Kalau cepatnya sih Biasanya saya langsung Klik start Sudah posisi ini Klik ya Kita pilih start Oke baru kita Masukkan File ISO Kita klik Pilih add Cari dimana File ISO Teman-teman berada Kita pilih windows Kita pilih open Kemudian kita bisa Lupa di screen Kita pilih ini Windows ISO Kemudian kita pilih Choose Atau pilih Nah disini sudah masuk Tinggal kita pilih start Bisa kita besarkan Prosesnya Lumayan lama Tergantung dari Spek laptopnya Teman-teman semua Ini gak bisa Di print screen Seperti biasa Kita harus menggunakan Avitasi tambahan Snipping tool Kita pilih new Ini biarkan default Seperti ini Teman-teman langsung Bisa pilih next Ini bisa kita Paste dulu Terus paste 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 Kita bisa pilih next Baru kita pilih install Lo Tablenya masih berjalan Untuk tampilan ini Kita bisa pilih I don't have a product key Karena kita memang tidak mempunyai Produk key nya Pilih I don't have a product key Misalnya ini adalah tampilan Untuk pemilihan operating system Ada beberapa jenis Ada mulai dari Home Home end Home single language Dan sampai pro end juga Silahkan teman-teman pilih Sesuai dengan opsi Kalau home ini Untuk sekedar Di rumah ya Untuk office office Kalau untuk pro ini Untuk yang di kantor-kantor Kita bisa pilih Home saja Yang ringan Screenshot lagi Oke Kita pilih home Kemudian kita pilih next Kita multitasking Biar cepat Selanjutnya ini adalah Seperti biasa Lisensi ya Boleh teman-teman baca Agar kita bisa next Kita pilih Setuju dong Ayo accept Lisensi Next Nah ini adalah Ada dua tipe Penginstalan Ada upgrade Dan custom Upgrade ini Kalau sebelumnya Di data kita Atau di Laptop kita lah ya Kita ibaratkan laptop Sudah ada OS sebelumnya Jadi kita tinggal upgrade Mungkin dari windows 10 Kita upgrade ke windows 10 Dari windows 8 Kita upgrade ke windows 10 Nah karena kita Kosongan atau PC atau laptop ini Baru kita pilih custom Klik custom Kita screenshot dulu Seperti itu ya teman-teman Paham Kalau upgrade itu Kita mau mengupgrade Sistem sebelumnya Kalau sebelumnya Nggak ada sistem Kita berarti pilih custom install Kita bisa Pasti dulu Selanjutnya adalah Pembuatan partisi Atau Dimana kita akan Menginstal OS nya Ini karena Masih baru Kita bisa Pilih new Jadi kalau di teman-teman Lihat di windows explorer Itu ada partisi C, D, dan E Itu pembuatannya disini Kita bisa pilih new Dan langsung pilih Apply Pilih ok Nah berarti Kita membuat Dua partisi ini Untuk penginstalan Atau sistem C Dan penyimpanan Penyimpanan Seperti itu Untuk Penginstalan Atau tempat OS nya Kita pilih yang primary Tapi saya pilih next Kalau untuk Hardis yang isinya kosong Itu mudah ya Tapi kalau ada datanya Kita memang harus Benar hati-hati Kita tidak terhapus Tapi kalau Tidak ada data ya Mudah Nah ini adalah Untuk prosesnya Ini memakan banyak waktu Ini teman-teman Ada berapa step Ada 5 step Yang harus diselesaikan Agar Menyingkat waktu Kita sambil Menyelesaikan Soal yang lain ya Teman-teman Kita tinggal tunggu saja Ini juga Masih menunggu Kita lihat soal lagi Buat user baru Nama NPM Anda jadikan Sebagai user administrator Oke Kita bisa buat user baru Ya Disini Pilih setting Kemudian Pilih accounts Berapa menit 21 Soalnya kalau lebih dari 30 menit Ini akan keluar sendiri Teman-teman Jadi mohon Untuk bapak Dosen Saya persingkat saja Kemudian pilih family And other user Ini sudah ada Satu Satu User yang sudah saya buat Sebelumnya Jadi ada dua user ya Yang utama sama yang selalu ini Kalau untuk ingin Menambahkan ulang Kita pilih Add someone else to this PC Kita klik saja seperti ini Ijin ya bapak Untuk langkah-langkahnya Saya tidak screenshot Karena saya memburu Waktu ini Kalau perekaman ini Lebih dari 30 menit Dia akan close sendiri Selanjutnya Pilih yang I don't have This person Ini ya Pilih ini Selanjutnya Kita pilih yang Add user without microsoft account Pilih ini Nah tinggal masukkan nama Namanya tadi adalah Apa Nama dan npm Nama saya ya Soleh Npm nya 1831 2020 Itu password Opsi Bisa teman-teman buat Bisa juga enggak Kalau enggak Langsung kita pilih next Nah sehingga disini Sudah ada dua user baru Yang sudah kita buat Yang ini ya Yang baru ini Soleh di 18 Kemudian langkah selanjutnya Adalah untuk Sebagai user Jadikan dia sebagai user administrator Gampang Kita kembali lagi Tinggal kita rubah Change account type Nah Kemudian di account type Kita bisa rubah Dari standard user Kita bisa pilih administrator Sehingga kita bisa Klik ok Atau ini kita Cek Jadi standar Nah sekarang User atas nama Solo di 1831 2020 Sudah menjadi administrator Di laptop ini Oke Selanjutnya Buatlah folder Dengan nama trouble Kemudian beri Nama trouble Oke Beri security Jadi gini Ini termasuk ke pengamanan ya Jadi kita Kan buat dulu Foldernya Yang hanya bisa Ngeakses adalah User yang sudah Kita buat tadi Teman-teman Kita bisa Buat di F Mungkin Kita bisa pilih New folder Pilih new folder Namanya adalah Nama saya Solehudi Underscore Npm tadi ya Kita harus sesuai dengan soal ya Nama dan npm Benar 1831 2020 Oke Selanjutnya Untuk pembuatan ini Ini sekarang Kita Sebenarnya Kita Switch Switch Nanti Kalau saya Switch Switch Dia akan Tidak Terekam Tengok Video Nah Sebelumnya Kita bisa Nunggu selesai Ini dulu Itu Windows Nya 44% Untuk pembuatannya Itu seperti ini Teman-teman Kita bisa langsung Klik kanan Kemudian Pilih Properties Kemudian Kita pilih Security Selanjutnya Kita bisa Pilih Advanced Kemudian Kita bisa Karena Untuk user yang Sudah kita Buat tadi Belum ada Kita pilih Add Maaf Kita bisa Pilih Edit Edit Oh iya Edit Dari sini Pilih Edit Kemudian Kita akan Menambahkan user baru Yang sudah kita buat tadi Itu Namanya Ketikan saja Disini Soley Udi 18 31 20 1 20 20 Kita bisa Pilih Check name Sudah ada Terdeteksi Kita bisa Pilih OK Selanjutnya Tinggal kita Klik ini Klik seperti ini Kemudian kita Bisa Kasih Batasan Caranya Tinggal Kita pilih All Full Control Dini Kita batasi Seperti ini Kita pilih Apply Kita pilih Yes Kita bisa Pilih OK Nah Secara Otomatis Ya Nggak kebalik ya Gimana hanya user Yang bisa mengaksesnya Berarti kita buat User utamanya Maaf Kebalik Kita bisa Kembali lagi Di Properties Properties Security Salah Berarti kita Pilih Full Control Edit Allow Kita izinkan Semuanya Apply Nah yang Nggak kita Ijinkan Adalah Dari Ini User utamanya Disini Ini Yang ini Yang ini Kita tinggal Pilih Teman-Teman Edit Kemudian baru Yang ini Yang kita Batasi Ya Kita pilih Apply Dan OK Oke Nah kalau kita Bisa switch ya Karena saya takutnya Ini bermasalah Nanti Kita bisa Nah ini sudah Berhasil Untuk bootable Kita lihat teman-teman Kita bisa pilih Close Ini sudah ready Kita bisa close Kita lihat di isinya Itu disini sudah ada setupnya Nah ini Dan ini sudah berhasil Digunakan untuk melakukan penginstalan Baik di PC maupun di laptop Sampai sini sudah berhasil untuk Proses pembuatan bootable Kita bisa eject Untuk menguji tadi Kita harus switch user ya Teman-teman Control alt delete Biasanya Nah jadi kalau kita Masuk menggunakan user Ini User yang sekarang Maka dia tidak akan Bisa membuka Folder yang ini Tetapi kalau kita Menggunakan Atau kita masuk dengan User yang ini Yang barusan kita buat Dia akan bisa mengakses Nah seperti itu Kita bisa stop dulu Ijin bapak Tadi saya sudah tag Tetapi kalau sudah Melebih batas Dia tidak tahu Kenapa ini langsung close Jadi saya pause dulu Sambil menunggu Prosesnya berjalan Terima kasih telah menonton